Hai sahabat rakor kita bertemu lagi untuk membahas kabar yang masih panas dan terkuak hari ini yaitu tanggal 24 Februari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Dispec telah merilis foto bukti G-Dragon dan Jenny Blackpink sedang berkencan atau kata lain mereka berdua lagi pacaran Dilansir dari berbagai sumber Dispec melaporkan G-Dragon, Big Ben dan Jenny Blackpink kini tengah berkencan Inilah berita selengkapnya, satu lagi hubungan asmara diantara idol K-pop yang terkuak Pagi ini tanggal 24 bulan 2 Dispec melaporkan bahwa G-Dragon, Big Bang dan Jenny Blackpink berkencan Hubungan mereka telah berkembang menjadi kekasih dari senior agensinya dan junior Mereka telah berkencan selama setahun sampai sekarang Kita ketahui jika mereka berdua berada di bawah naungan agensi yang sama yaitu YG Entertainment Sampai saat ini agensi mereka hanya mengatakan jika mereka belum bisa mengkonfirmasi apa-apa Karena itu kehidupan pribadi artis kami, kami meminta pengertian Anda Kita tunggu ya klarifikasi Jenny dan G-Dragon Dispec menyaksikan pertemuan rahasia antara G-Dragon dan Jenny Lokasi kencan mereka kebanyakan adalah rumah mereka Dari Villa Mewa, Han Nam Dong, tempat tinggal G-Dragon adalah tempat terbaik untuk cinta rahasia Diketahui, Penhau G-Dragon menawarkan sistem parkir terpisah di tempat parkir umum Villa Itu harus melalui dua tahap otentikasi dari melewati gerbang utama ke parkir Ada lift pribadi di tempat parkir penthouse Dari tempat parkir, kalian naik ke rumah menggunakan lift pribadi Mereka tidak perlu khawatir akan terpapar area sekitar karena tidak perlu keluar Rutinitas kencan Jenny sangat konsisten Selama promosi Blackpink, ia mengunjungi rumah G-Dragon pertama kali setelah menyelesaikan jadwal Rumusnya adalah jadwal, kemudian kencan, kemudian kembali Itulah yang selalu diulangi Ia mempertahankan pola yang sama ketika tidak ada aktivitas Hubungan mereka adalah rahasia umum di dalam YG Pertama-tama, manajer Jenny bertanggung jawab atas naik dan turunnya Jenny ke G-Dragon Dan bawa ia masuk, terkadang manajer G-Dragon mengambil alih pekerjaan itu Pada tanggal 31 bulan lalu, konser online Blackpink Jenny meninggalkan rumah G-Dragon pada hari sebelumnya dan pergi ke ruang konser Mobil G-Dragon juga ditemukan di Kintex Sedikit informasi, Kintex adalah pusat pameran dan konvensi terbesar di Korea Di YG, cukup banyak orang yang menyadari hubungan mereka Kata seorang sumber yang dekat dengan keduanya kepada dispek Ibu Jenny tahu tentang hubungan mereka, yaitu antara Jenny dan G-Dragon Setiap kali rumor hubungan romantis pecah, G-Dragon diam Namun hubungan antara keduanya yang disaksikan dispek adalah hubungan asmara yang sangat jelas Buat saya, dengan siapapun mereka berpacaran, itu bukan masalah Selama mereka bahagia kita sebagai penggemar cukup mendoakan yang terbaik Itulah informasi tentang hubungan asmara antara Jenny dan G-Dragon Semoga secepatnya ada klarifikasi dari mereka berdua atau agensinya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton